Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue di channel review apa aja kali ini gue mau ngasih lihat hasil video dari kamera panasonic lumix tz80 nah ini gue akan ngetes video khususnya di bagian zoom nya ya karena di kamera ini yang diunggulkan adalah zoom nya jadi videonya juga kemudian jernih atau enggak nah seperti bisa dilihat ya ini sengaja gue shootnya itu ke sawah kayak gini kemudian ada objek yang jauh ada yang dekat juga ya kan kemudian nanti detailnya seperti apa itu akan kelihatan jelas nah pertama gue akan ngetes zoom nya dulu ya ini ada komplek perumahan disini ya ini kan kecil banget waktu kondisi belum zoom nah nanti akan gue zoom sejauh 30 kali zoom ya 30 kali zoom terus ada extend lagi sampai dengan 40 bahkan lebih ya kita akan lihat jadi normalnya dia itu 30 kali zoom ya optical zoom nya nah kemudian bisa di extend lagi itu bisa sampai 40 zoom 40 kali zoom bahkan lebih kita akan tes sekarang ini ada rumah disini nah ini bisa kelihatan jelas ya nah jadi gini resiko nya kalau misalkan kita menggunakan kamera zoom kayak gini ya kalau misalkan nggak pakai tripod atau nggak pakai stabilizer ini dia akan rentan goncangan jadi kalau misalkan kita megangnya nggak stabil ini akan rawan sek ya atau tergoncang seperti ini ini juga gue megang nggak pakai apa-apa gue nggak pakai tripod nggak pakai stabilizer cuma murni tangan nah jadi semakin di zoom maka dia akan susah untuk stabil itu resiko nya atau kendala terbesar di kamera zoom semakin jauh zoom nya dia akan semakin susah stabil nah ini gue tambahin lagi zoom nya tuh ini kalau misalkan kita dengan mata telanjang orang ini nggak akan kelihatan ya dengan mata tapi dengan kamera ini lumayan cukup kelihatan meskipun mukanya nggak jelas tapi kita bisa melihat orang ini detailnya dia pakai topi ya kan eh pakai peci kemudian ada sepeda motor ya kan itu dua kita bisa detail sekarang kita tes zoom nya kita zoom out nah segini itu jauh lebih enak ya dilihat nggak terlalu goyang kemudian megangnya juga enak lebih stabil disini ini ini ada perumahan baru dibangun ini daerah apa ya kota sutra kayaknya ini belakangnya kota sutra sekarang kita zoom out nah sekarang kita bisa lihat ya disini ya jaraknya itu berapa kurang lebih kurang lebih kalau gue kira-kira ya jaraknya jaraknya kalau tarik garis lurus ya itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 kg jarak antara posisi gue dengan posisi perumahan ini bahkan di mata juga ini kurang jelas ya nih sekarang gue lihat dengan mata telanjang gue ada petani atau orang lagi di tengah sawah sekarang akan gue zoom mungkin di kamera nggak kelihatan ya nah ini udah mulai terlihat jadi penampakan antara mata telanjang dengan kamera ini segini ini yang gue lihat dengan mata ini kayak gini nah sekarang di kamera itu persis apa yang gue lihat jadinya perbandingan gini kalau misalkan di mata itu kan kelihatan segini kalau kamera non-zoom itu kelihatannya dia lebih kecil nah segini nih kalau di kamera non-zoom ya tuh jadi sangat berbeda jauh ya tuh ini kalau di kamera non-zoom tapi kalau di mata tadi kelihatannya seperti sudah di-zoom segini nih nah sekarang gue akan lihat lebih dekat tuh jadi kelihatan nah kekurangannya lagi kalau misalkan kita zoom sangat jauh itu atmosfernya atau vibe-nya ya ini ya atmosfer itu kayak apa sih namanya ini nih yang hawa-hawa panas gitu lah di layar kamera jadinya membuat gambar itu kurang detail itu kalau misalkan kita terlalu jauh jadi kan disininya pasti ada hawa panas ya itu kayak berkabut gitu jadinya sekarang kita tes untuk zoom yang dekat-dekat aja nah misalkan ada kadal di pohon ini kurang fokus kurang fokus itu ada kadal mana itu dia ngumpet kadalnya kemudian kita coba tes yang bagian sini nah disini juga kalau dia tidak terlalu panas itu atmosfernya lebih berkurang ya ini bisa kelihatan jelas ya rumahnya itu lebih jelas lebih kelihatan ada ayam tuh ada motor lewat juga bisa kelihatan ini anak lagi mau main atau mau ngaji kali ya bisa kelihatan seperti ini nah sekarang kita tes untuk detailnya ya ini bisa dilihat detailnya kemudian kemudian gue akan tes untuk merekam serangga ya tawon tawon tadi dimana ada tawon ini ada kupu-kupu nah ini nah ini itu ya ada serangga ada ada lebah atau tawon lagi menghisap bunga ya kita bisa kita bisa lebih dekat juga lebih dekat juga terbangnya cepat ya jadi agak susah untuk mendapatkannya nah sekarang kalau misalkan untuk objek yang diam dan kita akan bikin ala-ala sinematik juga bisa ya seperti ini contohnya jadi sampai dengan sedekat ini pun dia masih jernih masih jelas bisa bokeh juga ya jadi untuk video ini bagus tuh dia trackingnya juga jalan jadi walaupun kita mundurin ya kemudian kita maju tuh dia detailnya bagus ya buat video ala-ala sinematik kayak gini ini dia oke banget sih ya kelihatannya bagus ya nah ini lagi banyak burung ya di langit tuh kan gua zoom coba maka dia bisa kelihatan ini soalnya ini banget ya warna langitnya tuh terang banget masih kelihatan nggak ya nah itu dikelihatan dikit-dikit ya masih kelihatan ya ternyata burung nah disini juga banyak itu tuh ya tapi memang susah fokusnya ya karena burung itu dia bergerak cepat dan kecil jadi kalau di kamera kayak gini susah untuk kelihatan fokusnya nah ini ada kupu-kupu kita akan zoom zoom wah terbang dia kalau dalam posisi zoom kayak gini kita akan kesulitan ya untuk menemukan objek karena apa namanya pandangan kita dengan yang di kamera itu berbeda apalagi kalau misalkan objeknya itu warnanya mirip atau kamuflase gitu ya kayak gini ini gue di kamera nggak kelihatan adanya kupu-kupu tapi kalau di mata itu kelihatan banget nah ini baru ketemu ya itu ya baru ketemu kupu-kupunya oke kurang lebihnya mohon maaf ini gue akhiri aja karena udah lumayan lama videonya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih